Kemendak mengungkapkan adanya indikasi banyak warga yang menimbun minyak goreng di dapur. Hal ini lantaran warga sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, lalu membuat masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan. Meski sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya, Kementerian Perdagangan menyatakan sampai saat ini masih belum mengetahui penyebab pasti kelangkaan minyak goreng. Kemendak mengklaim jika dicek di tingkat produsen, padahal produksi minyak goreng yang berjalan saat ini seharusnya mencukupi kebutuhan domestik. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didit Nordi Atmoko mengatakan, saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat hingga akhir Maret 2022. Pemerintah secara bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng, sehingga minyak goreng dapat diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau di masyarakat. Akan tetapi muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panik baying. Lataran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, membuat masyarakat membeli lebih kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan. Padahal hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8 hingga 1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. Namun Didit menyampaikan hal itu masih indikasi. Ia mencontohkan seperti produsen minyak goreng di Sumatera Selatan. Saat ini sudah memproduksi 300 ton per bulan atau sudah mendekati kebutuhan daerah ini. Jikapun terdapat selisih diperkirakan hanya 10 persen saja. Sementara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mencatat bahwa harga minyak goreng di Indonesia tidak berbanding lurus mengikuti harga minyak sawit mentah atau CPO internasional. Diputi Gajian dan Advokasi KPPU RI Taufik mengungkapkan bahwa harga CPO internasional fluktuatif tergantung dengan pasokan dan permintaan. Sementara harga minyak goreng nasional cenderung dalam tren naik dalam jangka waktu yang panjang tanpa ada penurunan. Bahkan pada beberapa waktu terjadi penurunan terhadap harga CPO internasional namun harga minyak goreng di dalam negeri tetap dalam tren naik. Taufik menjelaskan hal tersebut terjadi lantaran pasar minyak goreng di Indonesia terkonsentrasi atau terjadi oligopoli yaitu hanya segelintir perusahaan yang menguasai pasar sehingga harga ditentukan oleh produsen yang dominan tersebut. Terjadinya rigiditas harga minyak goreng terhadap harga CPO yang fluktuatif juga merupakan salah satu ciri oligopoli. Selain itu, Taufik juga mengemukakan adanya akuisisi atau pengambil alihan aset perusahaan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan besar terhadap perusahaan sawit kecil. Pengambil alihan aset tersebut bisa berupa lahan perkebunan ataupun berupa saham. Taufik mengatakan praktik pengambil alihan aset tersebut makin memperkuat pasar oligopoli pada pasar kelapa sawit dan juga minyak goreng di Indonesia. Dia mengembukakan volume ekspor CPO tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu tahun terakhir yakni hanya naik 0,6 persen. Namun nilai ekspor meningkat hingga 52 persen dibanding tahun sebelumnya dikarenakan terjadi kenaikan harga CPO internasional. KPPU juga mencatat dari total 18,42 juta ton CPO yang dikonversi menjadi minyak goreng menjadi 5,7 juta kiloliter untuk kebutuhan dalam negeri. Penggunaan paling banyak adalah untuk minyak goreng curah sebesar 2,4 juta kiloliter. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.